Intro Oke Mas Sidi, ini baru empat Masih semangat Masih dong Mana suaranya Baik seperti janji saya tadi, persekuian saya siapa ya Tadi yang sebelah kanan sudah sekarang yang luar biasa Senior-senior saya Wow Pasti semangat ya Yang tengah dari mana Saya doakan selamat semuanya Amin Mohon izin mbak Jessica Jadi maaf kenapa kok sampai ditutup Boleh gak sebelum aku bercerita bukain dulu Buka apa? Yang mana yang ini Cerita dulu baru dibuka apa buka dulu baru cerita? Enaknya gimana? Cerita dulu Biar untuk pancingan cerita dulu baru dibuka Oh buka dulu dong Buka dulu abis itu baru rasain Buka dulu baru rasain Kalau sudah dibuka Kalau sudah dibuka sebelum ya Kalau sudah dibuka sebelum ya Wani Jin Wani Jin ini dia tetap punya santun Saya serupan santun Bentar belum masuk udah teriak-teriak Bang Kenapa? Ini semuanya minta-minta melulu Hidup itu suka memberi jangan minta Memberi itu kamu mensubsidi Doanya itu kamu ada terus Iya Kamu ada Iya 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 Subhanallah Cantik ya Ini bener-bener bidadari tanpa busana bener Hei tanpa sayap Ada pake dong Mas Tuko sayap Maksudnya tidak ada denang ke busan Tak bersayap Tanpa sayap Kenapa kok kemarin Jadi kemarin tuh kayaknya kulit aku lagi sensitif Mas Tuko Terus aku mau menjalani sebuah perawatan yang namanya ultera Nah sebelum di ultera itu di anestesi Tapi ternyata krem anestesinya tuh mungkin terlalu Banyak kan Terong gitu ya Mungkin membuat alergi Jadi ketika dihapus setelah 50 menit krem anestesi itu nempel Yaudah langsung merah-merah Gitu Tapi sekarang sudah kelihatan seling dan kelihatan very-very beautiful Wow Sudah cantik lagi sekarang Bener-bener ya Kayak keluarganya itu ya Apa Kim Kadarsia Keluarganya artis-artis papan atas Om juga kan dari keluarga tim kebersihan Tim kebersihan Salah ya Om B dong Suka membersihkan apa saja Kamu kok gini-gini maksudnya Lap aja gombal itu Loh gombal itu udah benda yang mulia loh Kalau pas kamu kotor dia suruh datang membersihkan kamu Begitu kamu bersih kamu lupakan gombal lagi pergi lagi Terus kamu kotor lagi Terus kamu kotor lagi Balik ke laptop Reaksi Mas Richard Kelly 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 Kali Maaf reaksi kembaran aku itu bagaimana setelah melihat dirimu wajahnya iritasi tersebut Ya cuma bilang gak apa-apa nanti hilang gitu Jadi dia berusaha untuk menenangkan Mas Tuku Kan aku udah kayak kaget Udah marah sedih gitu Dia berusaha untuk menenangin Makanya dia bilang gak apa-apa nanti juga wajah kamu kembali lagi Yang penting diobatin aja Ikutin resep dokter gitu Menurut mamah ratu alias mata-mata rahasia tukul Mama ratu ya Mama ratu Mata-mata rahasia tukul Mantan dirimu rata-rata bule semuanya Sekarang bule lagi Apa gak bosen dirimu Apa gak mau nyoba yang lokal seperti aku Belum dulu Tahan dulu Coba Yang ini Aromamu gak ini Pait aromanya pait Coba Gak apa Bentar habis makan apa semua Mabulu Bentar aku nyari yang pucet-pucet yang mana Nih 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 Eh banyak dapetnya Pak Tony Pak Dandim Tadi udah keluar 150 ini 150 ini 300 Saya gak pampir Saya memberi terus Minta kepingin diandung Kalau dikasih terima kasih Enggak ya Alhamdulillah Tentu apa aja Kembali ke laptop Penggo tadi pertanyaan saya tadi Sebenernya aku tuh suka satu orang Indonesia Siapa Namanya Tukul Arwana Oh iya Kenapa Kenapa yang bikin kak Jessica suka sama Tukul Arwana Tapi mas Tukulnya gak suka aku Iya kamu tau gak Tau gak mas Tukul sukanya sama siapa Sukanya siapa Sama itu Eh pada Sebelum dia jadi Tukang Kendang dulu Tukang Tipu Pak Andi dia kena pasalnya 378 Apa penipuan Penipuan ekor-ekor buntut itu buntut 8 dia Kalau ini temannya depan ini 505 Apa itu 505 Gelandangan Tau aku pernah kalami Banggo silahkan Om aku mau tanya ya om sama kajes ya om ya Kajes apa sih tipsnya biar bisa dapat pacar bule Aku kan juga pengen gitu punya pacar Ada itu bule kambing Hei bule dulu Bule om Bersambang gue Amah bule Kalau tips untuk punya pacar bule itu Paling kamu pertama harus bisa bahasa Inggris Oh om aku kan om Jangan ajarin aku bahasa Inggris ya om Apa aku saya bahasa Bahasa tumbuh-tumbuhan aku Kalo lagi bahasa animal Terus apalagi Bahasa Inggris Terus yang kedua harus banyak bergaul Jadi jangan menutup pergaulan harus banyak-banyak bergaul Terus yang ketiga ya percaya diri Harus percaya diri PPD Perempuan percaya diri PPD Perempuan percaya diri Pria percaya diri Berarti Aku harus bintar bahasa Inggris ya Dan harus percaya diri Tapi ini ada videonya nih Oh tentang Gak judar nih sama Mantan-mantannya Banyak ya mantan-mantannya Uhhh Uhhh Udah liat Nih dia Carlo mantan-mantannya Udah bisa Tau ga kau mantan-mantannya banyak Enggak Tau ga Menurut gue Hah? Menurut gue Ada yang menurut lu Mata Spanyol Oh iya Sumpanya Iya kan Caya Spanyol Kayak dulu Naik moto Pancaran sama Spanyol Nggak modal Cip motor gua Gimana gimana? Dia pacaran sama si Pinjem moto gua Gimana sih? Gak tau motornya. Eh, si Oscar. Iya, itu siapa betul. Aku cerita gak sih, aku punya panggilan. Ah, gak cerita. Siapa? Siapa Oscar? Oscar mantan. Sama tingginya kayak lu, sama. Itu om. Luar biasa ya, bahasa Inggrisnya bagus banget tadi ya. Orang itu ngomong pake bahasa Indonesia. Oh, Indonesia itu. Bahasa Inggris. Ya, itu kebetulan bulenya yang sekarang bisa bahasa Indonesia. Oh, gitu. Itu tips-tipsnya dari Mbak Jedar. Tolong kamu. Bahasa Inggris harus lancar, bahasa tubuh juga harus lancar. Oh gitu ya? Bahasa tubuh tuh kayak gimana. Kasih tau dong. Kembali ke lab. Stop. Silahkan. Terus, Kak, berarti pernah sama bule Spanyol? Iya. Sama bule mana lagi? Spanyol itu separuh nyolong loh. Eh, gak separuh nyolong. Iya, separuh nyolong. Eh, tapi, tapi, Kak Jedar, om aku juga bule tau. Oh, kalau Mas Tutul bule mana? Iya, om kan juga bule kan om. Apa ya? Om bule kan? Belepotan kemana-mana. Nah, pemirsa saya akan ngobrol-ngobrol lagi dengan bintang tamu saya. Tapi nanti juga akan hadir bintang tamu saya yang sangat luar biasa lagi. Wow. Masih zamannya, jaman milenial semua. Dan pasti bisa diambil sisi positifnya, inspiring, dan inspiratifnya. Don't go anywhere ya. Stay tuned all me, tetap di ini baru empat. Masih. Masih.